Sebelum gue mulai review ini, gue akan sedikit disclaimer terlebih dahulu unit ini diberikan oleh, dikirimkan kepada kami oleh saudara KZ Official Store Yang gue akan link di bawah, tokonya di Lazada Terima kasih banyak kepada KZ Official Store untuk mengirimkan benda ini ke kami Dan gue juur agak kaget bahwa sebuah KZ dikirimkan kepada kami secara cuma-cuma oleh sebuah toko Yang jujur pada umumnya kami tidak punya relasi yang sangat baik dengan toko-toko audio Karena kami agak-agak gimana gitu Biasa kalau mereka, apalagi kalau mereka ngirim kayak KZ atau kirim kayak apa namanya Ya pokoknya ya, yang gitu-gitulah ya Yang kurang menyenangkan gitu ya Dan kita review ya, kurang menyenangkan juga hasilnya Jadi ya gitu lah, ya lu tau lah ya Video ini gue link ke bawah Dan jujur gue gak tau kenapa mereka sangat pede dengan benda ini atau mereka sangat hoki Ya, pengirimnya adalah KZ ZEX Review pada hari ini akan jadi review yang positif Kenapa? Karena ZEX adalah KZ yang amazing menurut gue It's one of the best KZ that I've ever listened to Menurut gue, KZ ZEX itu adalah KZ yang cukup fenomenal Jadi ya gitu lah Untuk HZ ZEX ini Sebenernya kemarin itu gue udah compare juga dengan ZAS Gue gak tau apakah ZAS itu sudah rilis apa belum Tapi ya Ya intinya, kalau misalnya lu pikir, nanya soal komparasi dengan ZAS Akan ada di video itu Kalau misalnya ngomong soal komparasi dengan NRA Meskipun NRA tidak ada di meja ini Gue akan bahas dan komparasi dengan NRA Betul-betul di meja ini ada Rico SG-01 Dia adalah IM Yang memiliki tuning Chai 5 V-shape dengan memperhatikan tunnel balance yang menurut gue cukup baik Di price range di bawah 1 juta Gue rasa secara technical performance, gue rasa di bawah 1 juta Dia sangat kompetitif Gue gak bisa bilang dia terbaik karena ada IM-1 ini Tapi nanti, kedua ini adalah short tape Short tape ini agak-agak janggal dari sini Karena harganya jauh lebih mahal daripada ZX Menurut gue ZX Dan kenapa gue ada di sini Kenapa short tape ada di sini Adalah karena dia memiliki driver konfigurasi yang sangat mirip dengan ZX Sama persis dengan ZX Yaitu 1 dynamic driver 1 dan 1 peso electrostatic driver Kemudian ketiga gue disini ada Blon03 dan Blon03 Disini harganya paling mirip dengan ZX Tergantung biaya impor dan sebagainya Gue gak tau yang mana lebih mahal Tapi ya keduanya Relatif mirip lah harganya ya Dan menurut gue dia adalah salah satu yang terbaik di harganya dia juga Jadi gue akan taruh dia disini Untuk IM terakhir adalah Hazel Sound Heart Mirror Menurut gue Hazel Sound Heart Mirror itu adalah IM, salah satu IM terbaik Satu dari dua IM terbaik di harganya dia Dan IM satu lagi menurut gue latihan T2 Cuma T2 tidak ada disini karena lagi dipinjamin ke orang Oke kembali lagi gue akan ngomong Untuk Overall TLDR menurut gue ZX adalah KZ yang Impress Setelah di general dia memiliki Biasanya ada 4 problem dari KZ ya Yang kalau misalnya nonton video gue Yaitu Tonal Balance Eh bukan yang pertama dulu Base Quality Yang kedua adalah Coherency Yang ketiga adalah Tonal Balance Dan keempat adalah Treble Yang bikin gue pengen bunuh diri Nah sekarang begini Untuk Untuk ZAS Yang sebelumnya gue udah review Gue gak tau udah release apa enggak Pokoknya di review itu gue akan jelaskan Gue jelaskan bahwa ZAS itu Menangani dua problem Yaitu Tonal Balance Dan Treble Dan gue cukup kaget Kenapa dia bisa nangani Tonal Balance Karena Tonal Balance disana menurut gue cukup bagus Ya Very very good Not perfect Tidak perfect Cuman untuk KZ very very good Menurut gue Tonal Balance ya Dan Untuk Treble nya menurut gue Very controlled Very well controlled Ya Ada sedikit temporal issues Karena dia pakai full BA Tapi ya Kembali lagi It's very good Menurut gue ya Untuk KZ terutama Very very good Dan untuk ZX ini Dia Basically nge-fix Dua problem lainnya Ya Yaitu Base Quality Dan menurut gue Base nya jauh lebih baik Dari kebanyakan Base KZ Tapi ya It's not the best Ya Tapi kembali lagi Kalau lu bandingkan dengan Kalau lu bandingkan dengan KZ lainnya Menurut gue Dia adalah KZ dengan base quality Yang cukup baik Menurut gue Lalu kedua Kalau lu bandingkan dengan KZ lainnya juga Koherensi dia luar biasa Ya Koherensi dia antara base Dan Antara Dynamic Driver Dan peso istatnya luar biasa Dan ini jujur-jujur Agak aneh juga ya Kenapa mereka tidak bisa Koherensi KZ Dede mereka dengan PA Tapi bisa Dengan Istat Peso istat Yang menurut gue Malah lebih susah Tapi ya Entah kenapa mereka bisa Ya For some fucking reason Mereka bisa Which is good Ya Bagus sekali Kalau mereka bisa seperti itu Tapi ya Emang gue Ngerasa agak aneh aja Dimana ya bagus lah Oke Sekarang kembali ke Dua problem lainnya Soal to no balance Dan Terlebih Apakah mereka Ngefix kedua problem ini Menurut gue sih Belum Ya karena kembali lagi Dia ini agak-agak picky Meskipun tidak separah Kasih-kasih lainnya Cuman gue merasa Picky dia cukup signifikan Dan agak mengganggu juga Kadang-kadang Ya Jadi gue gak bisa bilang Kalau misalnya Tonal balance dan Treble peaknya Dihilangkan Tapi ya It's not bad Let me tell you dulu This is not bad In terms of tonal balance Dan Treble peak Tapi gak sebagus Z AS Jadi ya Itulah Ya tidak sebagus ZAS Oke itu overall Untuk Apa namanya TLDR nya Ini juga teknikal performance Menurut gue cukup Impressive ya Tapi nanti gue bahas Untuk overall tuningnya Gue rasa dia agak V-shape Dan dia agak warmish Type of V-shape Jadi ya It's 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 a pleasant sounding V-shape It's not very bad But it's not very good juga Karena ada sedikit Ornament-ornament juga Yang gue bilang Mid-nya agak sedikit mundur Ketarik ya Kalau misalnya lo denger Mungkin Berbanyak rase Ataupun Rico SG01 Juga agak kerasa Seperti itu Kalau lo denger Vocals-nya Vocals-nya Kerasa Ditarik dikit Ketarik dikit Dan ketutupan Nama instrumen-instrumen Lainnya Tapi Cuman kembali lagi Gue bilang It's not very bad It's It's overall decent Dalam halter No balance Oke sekarang Gue keren ke bass-nya Ya Ke bass-nya itu Menurut gue Agak-agak It's It's a good Bass It's a good Decent Sounding bass Dan menurut gue Agak Memang Agak sedikit Ada ornament-nya Di Gimana ya Tertama di Upper base Dan lower mid Ternur gue Sedikit problematic Tapi It's not that bad To be completely honest Tapi sebenarnya Kayak Kalau kita ngomong Overall bass It's not that bad It's not Tidak slow Tidak Mud Bukan tidak Madi Tidak Tidak Nge-bloat Juga Tidak Tidak Mengganggu Anggapannya Terus Kayak DG-nya Nggak panjang Banget Attack-nya Juga Nggak Lambat Banget Anggapannya Basis Secara speed Tidak Begitu Lambat Tapi Secara Extension Juga Cukup Bagus Menurut gue Cuma problemnya Sedikit Upper base Dan lower Mid Dimana Significant Elevation Yang Kadang Suka Agak Merusak Overall Toneal Balance Secara General Tapi Menurut Banyak Banyak Dengan Instrumental Dan Sebagainya Mungkin Lo Tidak Ngerlain Ini Kecuali Instrumental Banyak Sama Main Di Upper Bass Seperti Ada Misalnya Gitar Ada Kadang Resonansi Gitar Kadang Suka Main Di Upper Bass Dan Lower Mid Sana Dan Agak Suka Mengganggu Juga Kalau Misalnya Lo Banyak Dengar Disitu Beberapa Vocals Juga Mungkin Agak Terganggu Kalau Misalnya Lo Dengar Banyak Male Dan Female Vocals Menyanyi Bersamaan Mungkin Disitu Male Vocals Akan Lebih Overpower Female Vocals Di Bersana Secara Female Vocals Terganggu Apabila Ada Male Vocals Bermain Disana Bersamaan Contoh Yang Paling Mudah Adalah Kalau Dengar Akmu Akmu Gua Tahu Akmu Itu Bukan Adalah Music Yang Bukan Adalah Production Yang Paling Bagus Secara Recording Quality Cuman Di lagunya Yang 200% 200% Akmu Lo Bakal Ngerasa Bagi Vocals Cowok Dan Vocals Cewenya Mahal Vocals Cewenya Sedikit Ngelem Di Vocals Cowenya Tapi Tergantung Lagu Anda Misalnya Gue Nanti Dengar Greatest Showman Rewrite The Stars Menurut Gue Vocals Cewenya Still Well Separated Juga Jadi Agak Tergantung Lama Track Nya Lo Juga Tapi Perlu Diketahui Bahwa Ada Kemungkinan Vocals Vocals Cewenya Karena Ada Significant Amount Of Elevation Di Lower Mid Range Dan Di Upper Bass Nah Sekarang Kita Lanjut Ke Mid Range Setelah Itu Ada Problem Disucking In Vocals In General Vocals Terasa Agak Keisap Dikit Jadi Tidak Terlalu Front And Center Dan Itu Well Expected Juga Di IEM Yang V-shaped Seperti Ini Dengan Caveh V-shaped Seperti Ini Tapi Dia Miliki Pinagene Menurut Gue Bisa Bilang Proper Meskipun It's not Very Good Juga Dalam Hal Dia Ada Ornamen KZ Di 2K Tapi Kembali Lagi Kalau Misalnya Gue Ngomong Itu Karakter KZ Bagi Orang Yang Menciptai KZ It's not Going To Be A Problem Malah Itu Akan Menjadi Sesuatu Yang Mereka Sukai Lalu Ke Treble Gue Rasa Treble Agak Peaky Ya Gue Ngerasa Agak Peaky Model Model KZ Tapi Tidak Sesignifikan Itu Tidak Ada Peak Yang Paling Signifikan Seperti Mungkin Kau Selalu Dengar Banyak Ocaraku Dan Sebagainya Menurut Gue Peak Disana Agak Gila Tapi Cuma Satu Bici Doang Sedangkan Disini Terlalu Banyak Peak Kecil Gue Rasa Mungkin Bagi Orang Yang Sangat Tidak Sensitive Sama Peak Tentu Akan Lebih Demen Sama Topik Yang Gede Tapi Tempat Dimana Mereka Tidak Sensitive Tapi Kalau Disini Gue Rata 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 Semua Orang Mendengar Peak Di Tapi Ya It's Peak But It's Not Very Bad Dan Kembali Lagi Kalau Misalnya Kita Ngomong Soal Tambor Di Treble Gue Ngerasa Dia Maka Pezo Electrostatic Gue Rasa Presentasi Pezo Electrostatic Disini Meskipun Terasa Tapi It's Not Bad Implementation Of Pezo Electrostatic Dan Ini Sangat Ngebantu Di Handling Peak Dia Karena Pezo Electrostatic Memiliki Tambor Yang Lebih Smooth Dan Ethereal Sounding Gimana Yang Rasanya Lembut Lembut Banget Tapi Ya Begitulah Sangat Dibantu Menurut Gue Dari Tambor Pezo Terus Sat Ke Dia Meskipun Overall Not Very Body Well Body Tapi Agak Dry Tapi Very Smooth Dry Tapi Smooth Gitu Susah Sini Beda Maka Tambor Tambor BA Agak Gritty Agak Kasar Gitu Beda Ini Lebih Smooth Overall Extension It's It's Okay Menurut gue Extension Secara Overall Sekarang Kita Menuju Ke Technical Performance Menurut gue ZAX Ini The Zex Ini Menurut gue Technical Performance Yang Menurut gue Cukup Impressive Terutama Untuk Harganya Dia Kenapa Karena Begini Harganya Dia Harganya Blonde Secara Detail Dia Luar Biasa Menurut gue Detail Dia Luar Biasa Secara Overall Resolution Menurut gue Dia Meskipun Dia Tidak Menurut gue Dia Sangat Dekat Dengan Yusiko Riko SG01 Dan Ini Sangat Impressive Karena Riko SG01 Menurut gue Adalah Salah Satu IM Yang Paling Detail Harga Under 1 Juta Dan Dia Bisa Compete Dengan Itu Jadi It's Very Good Very Good In Terms Of Detail Belum Nyampe Hasil Hot Mirror Tapi It's Still Very Very Good Amount Detail Terutama Untuk Harga Yang Terlalu Begini Secara Dynamics Jujur Secara Dynamics Menurut gue Agak sedikit Kurang Untuk Dynamics Lebih Rendah Daripada Rata-rata Semua Ayam Disini Oh iya BTW Secara Detail Dengan Sure Tape Menurut gue Sure Tape Agak sedikit Lebih Detail Tapi Gak Gitu Jauh Amat Juga Dan Sure Tape Harganya Jauh Lebih Mahal Juga Jadi Menurut gue Overall Dan Tapi Noticeable Kalau Lu Pandingin Exact Sama Sure Tape Lu Bakal Nyadar Ada Significant Cukup Gak Gak Significant Juga Cukup Ada Upgrade Dari Hal Detail Dynamics Menurut gue Dynamics Ini juga Tidak Begitu Bagus Dynamics Menurut gue Agak Gimana So So Ya Overall Dynamics Juga Secara Punch And Slam Secara Overall Besar Kecilnya Suara Gak Pani Kalau Lu Banyak Denger Soundtrack Dan Lu Bandingin Di Zax Dan Di High Sound Heart Mirror Lu Bakal Instantly Tak Nyadar Bahwa Oh Nata Instrument Di Background Suara Sebenarnya Sekecil Ini Tapi Masih Memiliki Detail Yang Sangat Bagus Gitu Apabila Lu Dengar Di H Hard Mirror Sedangkan Disini Background Detail Agak Sedikit Di Foreground Dimajuin Dikit Lebih Deket Sama Main Main Instrument Anggepannya Tapi It's not Necessarily More Detail Juga Anggepannya Lebih Deket Aja Bedanya Jadi Perbedaan Besar Kecil Suara Tidak Sebagus Di Hot Mirror Ataupun Sg Note Ataupun Bahkan Di Blond 03 Ataupun Short Tape Spatial Presentation Menurut Mereka Average Cukup Standard Tidak 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 Very Good Juga Untuk Pricenya Dia Kembali Lagi Ini Pricenya Murah Sekali Dan Lu Bisa Mendapatkan Detail Dan Lu Bisa Dapat Detail Sebagus Itu Juga Untuk Harganya Dia Menurut Salah Satu Fit Yang Luar Biasa Yang Bisa Di Achieve Oleh KZ Oke Jadi India Seperti Itulah Ini Menurut Sangat Solid Secara Overall Presentation Jujur Gue Kaget Aja Terima kasih Bisa Begini Tengah Soal Sejar Overall Presentation Tonal Balancenya Sedikit Bermasalah Tapi It's Oke Sehar Technical Performance Detailnya Bagus Sisanya Biasa Aja Ya That's it For the Video Don't forget To watch Jason's Video Jangan Lupa Tonton